Pengemis dan si anak sombong Pada suatu hari, hiduplah seorang anak kaya raya yang sombong bernama Angel Di pagi itu, Angel dengan mamanya pergi ke supermarket Jodoh belum? Yuk, di-like dulu video ini! Makasih ya! Kamu mau beli apa Angel? Aku mau beli mainan, mah! Boleh ya, mah? Iya, nggak apa-apa. Udah sana, kamu pilih sendiri ya Mama mau beli bahan masak untuk persediaan makan di rumah Iya, mah. Makasih Selagi Angel memilih mainan, ada seorang gadis kecil pengemis yang sedang melihatnya dari depan pintu supermarket Gadis kecil ini sangatlah malang Dia tidak punya orang tua dan harus hidup di jalanan Enak banget ya punya mama, jadi bisa minta dibelikan mainan Aku pingin juga Setelah selesai berbelanja, Angel dan mamanya pergi ke street food untuk membeli camilan Lihat deh, mah. Mainan yang aku pilih bagus banget ya, mah Iya dong, sayang. Kamu pinter sih milihnya Itu kan mainan termahal di dunia Sekarang kamu mau beli jajan apa? Aku sih bingung, mah. Soalnya aku pingin pizza Tapi kelihatannya, donat itu juga enak Karena banyak banget yang beli Ya sudah, kita beli semuanya Yeay, makasih ya, mah. Love you, mah. Love you, Angel Beberapa menit Kemudian, kalau gitu kamu duduk disini dulu ya Mama mau beli kesana dulu Oke, mah Senang banget dibelikan makanan Aku jadi lapar Hai kak, apa kamu mau bermain denganku? Siapa kamu? Pergi sana Udah kotor, dekil, aku gak mau ya deket-deket sama kamu Baiklah, maaf mengganggumu Tapi, bolehkah aku minta sedikit aja makananmu? Eh, ini bukan untuk kamu Kamu gak cocok makan makanan kayak gini Ini itu makanan mahal Ada apa, Angel? Ini mah, masa dia mau minta makananku? Apa? Eh, enak aja Sudah, sana pergi Jangan ganggu, Angel Kamu itu gak level temenan sama anak saya Maaf Maaf Aku ingin punya teman Tapi semua gak mau main sama aku Karena aku dekil dan kotor Aku ingin main Dan ganti baju Aku juga lapar Lena yang sedang melintasi jalan itu Melihat kelihatan sedang menangis Dia pun menghampirinya Adik, kamu kenapa? Pasti kamu lapar Ayo, aku traktir Kamu mau makanan apa? Udah, jangan sedih Ayo kita duduk dulu Nah, ini nih Sudah aku pesenin Ayo dimakan Iya, terima kasih Nama kamu siapa, dik? Namaku Lisa Oh, Lisa ya Namaku Rena Salam kenal ya Iya, Kak Rena Salam kenal Rumahmu di mana? Aku Gak punya rumah, Kak Aku cuma seorang pengemis Aku juga gak punya mama dan papa Terus biasanya kamu makan di mana? Aku Biasanya cari makan di tong sampah Bersama kucing-kucing liar Oh, begitu ya Hmm Aku punya ide Ide apa, Kak? Rena pun mengajak Lisa Pergi ke toko baju Untuk membeli beberapa pakaian Cari apa, Kak? Kami sedang mencari beberapa baju Oh, baiklah Silahkan dipilih-pilih ya, Kak Terima kasih Sekarang kamu coba dulu ya bajunya Iya, Kak Rena Terima kasih Wah, kamu cantik sekali, Lisa Kalau begitu kita beli yang itu ya Iya, Kak Rena Ini ya, Kak belanjaannya Terima kasih sudah belanja di sini Terima kasih kembali Terima kasih Sekarang yuk ikut aku pulang Kamu harus mandi sebelum pakai baju barumu Rena pun mengajak Lisa untuk pulang ke rumahnya Ayo, ayo Silahkan masuk Wah, rumahnya Kak Rena Bagus banget Ini ya Kamu bisa mandi di sini Dan bajumu aku taruh sini ya Iya, Kak Terima kasih Sama-sama Ah, segarnya Habis ini kita pergi ke salon ya, Lisa Kita rapikan dulu rambutmu Iya, Kak Rena Sesampainya di salon Lisa pun memilih-milih model rambut Wah, kamu cantik sekali, Lisa Terima kasih, Kak Rena Makasih banyak ya, Kak Rena Sudah memberikan aku kebahagiaan Sudah memberikan aku baju baru Makanan enak juga Rambutku jadi terawat Aku nggak detil dan kotor lagi Iya, Lisa Sama-sama Kalau gitu Aku mau pulang dulu ya, Kak Oh, Lisa Emang kamu mau pulang kemana? Ke depan gudang yang tak terpakai itu, Kak Kan selama ini aku tinggal di situ Terus Besok makan paginya gimana? Tenang aja, Kak Kamu tinggal aja di rumahku Oh, beneran Nggak apa-apa, Kak Iya, beneran Kak Rena baik banget deh Makasih ya, Kak Iya, sama-sama Yuk, sekarang kita pulang Tapi sebelum itu Kita beli mainan dulu yuk Hore Makasih, Kak Rena Dua tahun kemudian Loh, itu kan Loh, kamu kan Yang waktu itu dibelikan banyak mainan Sama ibumu Juga banyak makanan Kenapa Kamu ada di sini? Mana mainanmu yang bagus itu? Ayah dan ibu kebangkrut Dan sekarang Aku sangat lapar Apa? Yuk, yang sabar ya Kak Rena Apa boleh aku meminta makanan? Sedikit saja Aku mau memberinya makanan Baiklah, Lisa Ini Ini Aku ada sedikit kue buat kamu Apa? Kamu Mau memberiku ini? Iya Itu buatmu Terima kasih Maaf ya Dulu Aku sombong banget Aku sangat menyesal Iya, Kak Aku maafkan kok Setelah Angel meminta maaf ke Lisa Lisa pun memaafkannya Dan mereka pun menjadi bersahabat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya